Monday to Monday Selamat menikmati Wah Tidak, ini berapa cc darahnya ini Mbak? Sebenarnya sih mau diambil 350 cc Cuma saya mau pastiin dulu Memenuhi syarat atau enggak? Oh jadi harus di cek dulu ya menuhi syarat Iya Kita udah siap ya? Kita udah siap Siap-siap Oke Ini kok tidur ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana pun berada saya akan memenuhi Pak Gatot Jangan berisik Pak Kenapa? Ini ada pasien pendonor darah Ada pasien Pak Gatot Biarin aja enggak apa-apa Jangan Pak Konsentrasi biar konsentrasi Oh gitu? Kita lagi ngantri donor darah Emang enggak boleh ya kalau lagi Ya masuk ke juri Enggak boleh Pak Gatot Oke oke Saya juga mau ngantri dah Oke Sip Wah dia bangun deh Aduh Saya gimana sih? Ini udah donor darah belum sih? Belum baru bangun saya Gimana sih? Tidur bener tadi saya tidur tiba-tiba di sini Kita udah ngantri mau donor darah nih Oh mau donor darah nih? Iya Ya udah lanjut lah Oke Jadi syarat-syarat donor darah tuh apa aja nih Mbak Riri Oke Kita tanya dulu Cukup tidur enggak? Oh Jangan di kueknya Dia kurang tidur tuh Mbak Kurang tidur Enggak dah mulut dia Kalau kurang tidur nanti kadar hemoglobinnya rendah Oh gitu Jadi enggak boleh? Ya enggak boleh Harus cukup tidur paling tidak 6 sampai 7 jam Tapi enggak saya niat mau donor darah? Mbak Riri ini dari mana sih? Saya dari Blood for Life Indonesia Komunitas yang menghubungkan antara orang yang membutuhkan darah Dengan orang yang bersedia mendonorkan darah Secara sukarela kayak Pak Cik Pak Cik sendiri pernah donor darah belum? Belum Makanya saya niat mau donor darah ini Tapi saya enggak tahu nih darah saya itu A, B saya belum tahu tuh Saya sih biru ya Enggak ada masalah Oh darah biru Enggak ada masalah Nanti kalau datang ke PMI terdekat atau unit donor darah Bisa dicek Pertama akan dicek tekanan darah Kalau melewati udah oke Dari situ hemoglobinnya dicek Kadar hemoglobin yang tadi saya bilang Kalau cukup tidur pasti lolos Kemudian kalau misalkan perlu dicek lagi untuk uji saring dan segala macem Itu setelah diambil sampel darah Jadi nanti darah akan diambil 350 cc saja Enggak banyak-banyak Enggak 1000 cc gitu ya Oke Kita ngobrol-ngobrolnya disini Kita ngobrol-ngobrolnya disini Kita ngobrol-ngobrolnya disini Oke Lu biarin aja Pak C tetep tidur aja Oke C boleh gak goyang disini Enak banget lu Makasih Disini enak banget ya Eh kalau donor darah tuh boleh berapa kali dalam setahun? Dalam setahun normalnya sih Kalau peraturan di Indonesia tiga bulan sekali Sebenarnya 75 hari sekali Tapi kita buletin tiga bulan sekali Tidak boleh lebih dari empat kali satu tahun Oke setahun tiga kali berarti ya Kalau lebih tuh apa yang terjadi? Sebenarnya bahaya di dua-duanya Kalau kita sebagai pendonor Pendonor darah ini harus mengganti sel-sel darah yang sempat didonorkan Jadi kalau kita setelah donor darah Supaya sebenarnya sel-sel darah itu dalam 24 jam udah kembali Tapi untuk kembali ke komposisi semula Sebaiknya diistirahatkan sampai tiga bulan Kemudian untuk yang didonorkan darahnya Pasiennya sendiri Kalau dia mendapatkan darah yang belum matang Nanti dia akan recover-nya lebih lambang Jadi kita patuhin aja Kalau di PMI disyaratkan tiga bulan Tiga bulan Enak banget lu ya Tapi ini ada loh pendonor darah Sukarela ternyata sudah mencapai 100 kali Ini ada bentuk apresiasi kepada pendonor darah PMI akan memberikan piagam penghargaan kepada pendonor Ada syarat bagi pendonor agar mendapatkan piagam penghargaan tersebut Ada yang telah 10, 20, 50, 75, dan 100 kali mendonor darah Akan diberikan piagam penghargaan Dan khusus untuk pendonor darah yang telah 100 kali mendonorkan darahnya Akan mendapatkan penghargaan satya lencana kebaktian nasional dari Presiden Republik Indonesia Agar mencapai 100 kali mendonor darah dibutuhkan waktu sekitar 26 tahun Hal ini dikarenakan untuk bisa mendonor darah kan hanya tiga kali dalam tahun kurang lebih ya Tiga bulan sekali lah ya Penyerahan penghargaan satya lencana kebaktian sosial dari Presiden ini langsung diberikan di istana Dan diharapkan melalui penghargaan semakin mendorong masyarakat untuk ikut mendonorkan darahnya Sekarang hari apa Pak? Hari PMI sedunia Wah hari palang merah sedunia Jadi setiap tahun di tanggal 8 Mei Gerakan palang merah dan bulan sabit merah memperingati hari palang merah sedunia Peringatan ini menangkat slogan everywhere for everyone Berarti PMS ya? Iya Palang merah sedunia Betul, dimanapun untuk siapapun Jadi ini berarti bahwa organisasi palang merah berada dimana-mana untuk membantu siapapun Tanpa melihat perbedaan suku, agama, gender, atau pandangan politik Mbak, ini biasanya kalau ada acara-acara besar seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh organisasi ini? Oke, kalau misalkan kita ada event seperti ini Kita biasanya bekerjasama dengan perusahaan atau instansi sekolah untuk membuat acara donor darah Jadi kita seperti kita tahu di Indonesia kan sebenarnya kebutuhan darah masih tinggi Dari 250 juta orang di Indonesia Menurut WHO itu kita perlu ada stok darah sebesar 2% 2% itu sekitar 5,1 juta kantong darah Sementara data dari Departemen Kesehatan tahun 2017 kita masih 4,6 juta kantong darah Jadi shortage-nya masih 500 ribu kantong darah Jadi kita perlu memperbanyak aktivitas kegiatan donor darah Oke, oke Ini ada gadis 13 tahun yang selamatkan 8 nyawa melalui organnya Ada seorang gadis berusia 13 tahun bernama Jema Mendonorkan beberapa organ tubuhnya sebelum dia meninggal Keinginan terakhirnya itu yaitu mendonorkan 6 organnya yaitu jantung, pankreas, usus halus, paru-paru, ginjal, dan hatinya Jema meninggal di Bristol Royal Hospital for Children setelah 4 hari mengalami perawatan intensif Yang dilakukan Jema berhasil menyelamatkan nyawa 8 pasien yang sedang membutuhkan donor 6 organnya ditransplantasikan kepada 8 orang berbeda Dengan jantung, usus halus, dan pankreas diberikan ke 3 orang yang berbeda Hatinya dibagi 2 untuk 2 orang dan paru-paru yang diberikan kepada 1 orang Ini merupakan rekor terbanyak seseorang mendonorkan organ tubuhnya Oh my god Aku pernah dengar ya dari teman-teman aktivis donor darah Kalau mendekati Ramadan tuh biasanya stok tuh sangat berkurang ya Betul banget itu Warnes buat disebarin ke orang supaya semakin ramai orang mendonorkan darah tuh perlu disebarin lagi Betul, apalagi kalau donor darah Ramadan nih banyak yang masih ragu-ragu Boleh gak ya lagi puasa donor darah? Boleh banget Udah ada peraturannya dari MUI udah mengeluarkan fatwa bahwa boleh donor darah pada saat bulan Ramadan Kalau yang masih takut misalkan aduh nanti saya habis donor darah pingsan Atau misalkan puasa saya berkurang Padahal enggak ya? Enggak Kalau misalkan ragu Boleh lah habis buka puasa Udah selesai makan Udah sholat taraweh Silahkan Karena ada beberapa pasko juga yang buka pas Betul Biasanya kalau di masjid-masjid besar di Jakarta itu suka bikin malah donor darah Ramadan Jadi khusus habis sholat taraweh mereka buka sampai tengah malam Tapi ngomongin soal donor darah Ini ada nanang penjual cincau inspiratif Kenapa pak? Lagi ngomongin donor darah jadi penjual cincau sih Tapi gini orangnya inspiratif Saya juga ketika mendengar judulnya pasti pengen ketawa Cuma dia sangat inspiratif sekali Penjual cincau yang bernama nanang itu usianya sudah 50 tahun Panjang kan nanang cincau ya? Nanang cincau Oke oke Ini pernah kita bahas sebelumnya Pernah kita telfon juga kalau gak salah ya Ini adalah penjual cincau asal Bogor Yang biasa dipanggil Mr. Nanang Penjual cincau ini ahli berbahasa asing Dia menguasai 4 bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, dan Belanda Sosok penjual cincau yang satu ini berbeda Usianya sudah 51 tahun Jika berkunjung ke Bogor, Jawa Barat Cari aja penjual yang kerap disapa Mr. Nanang ini Nah itu dia keahlian Mr. Nanang Di dalam kelas dengan bahasa asing kalau lagi jualan cincau Mr. Nanang selalu menyempatkan diri untuk pelajar bahasa asing dan menulis puisi Kecintaannya terhadap bahasa asing berawal ketika ia duduk di bangku sekolah Berbekal buku bahasa asing yang dimilikinya Minatnya dengan bahasa asing terus ia tingkatkan Tahu gak ternyata Mr. Nanang menguasai 4 bahasa asing Di antaranya Inggris, Spanyol, Jerman, dan Belanda Saat ini Mr. Nanang hanya berjualan cincau di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja Karena dari hari lainnya Mr. Nanang harus mengajar di SMK Yatek dan SMP Bindaputra Yang membuatnya semakin menginspirasi banyak orang adalah Saat ini Mr. Nanang sedang melanjutkan S1 Di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor Mengambil kelas karyawan dan sudah masuk semester 4 Salut Keren ya Pak Nang Keren juga berarti dia Tapi ngomongin soal seni budaya Ini yang nyambung lagi nih Oke, mendingan kita tanya sama Mbak Riri aja deh Mbak Riri Apa nih rencana kedepannya untuk organisasi BLOOD Oke, BLOOD4LIFE tahun ini tuh udah ke sembilan tahun Kita tuh pengen banget mengembangkan Dan lebih banyak orang yang termotivasi untuk donor darah Gak cuman donor darah Tapi di BLOOD4LIFE kita juga pengen menyebarkan pentingnya donor darah Jadi edukasinya Gak cuman orang bisa donor untuk dirinya sendiri dan pasien Tapi juga bisa info ke orang lain bahwa donor darah tuh penting loh Bisa menyehatkan kita Menyehatkan kita Buat diri sendiri dan orang lain ya Bisa berarti nyawa buat orang yang menerima darah Kita langsung dengarkan pesan dari Yadi Doger Gak usah-usah Temanin Anang Cincau Sabar dong Cek Pak Cek di gak sabar orangnya Tunggu kita closing dulu Yadi Doger sama Anang Cincau Ngomong baru ke lu Cek Abis donor darah Abis donor Orang tadi belum didonorin darahnya Ini enggak ada DJ sebelumnya nih DJ itu ya jube ya Ngacauin emang DJ jube ya Yadi Doger bekerja sama dengan Kosim Dawet Kosim Dawet Kosim Dawet Jadi gak akan ambil ya Ya kalau gitu Terima kasih buat Mbak Riri Buat Ciki Terima kasih Sukses buat albumnya ya Sukses buat albumnya Mbak Riri juga sukses yang sehat selalu Nanti saya salamkan sama Derita ya Iya siap Ya tadi ketemu sama Derita Si ribet itu si Derita itu ya Gak ada kalau gitu saya juga mau Donor darah dulu nih Oh iya kita ntar kerta sama Mbak Riri Untuk donor darah Oke guys Kasihkan terus pagi-pagi Senin sampai Jumat Di jam yang sama pagi-pagi Semangat Bye-bye